Kisah si pedang kilat jelit 10. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa yang mereka hadapi adalah seorang yang memiliki tingkat kepandayan yang jauh melebih tingkat mereka atau pemimpin mereka. Begitu sumahok menggerakkan sulingnya, nampak sinar hitam bengulung-belung bagaikan seekor naga bermain di angkasa dan terdengarlah bunyi nyaring ketika berkali-kali sinar itu membuat senjata lawan terlempar atau patah-patah, disusul jerit-jerit kesakitan dan dalam beberapa gebrakan saja, 8 orang telah roboh berkelojotan dan muka mereka berubah menghitam. Mereka telah tercium ujung suling sedikit saja kulit tergores ujung suling dan terbuka, maka racun yang amat jahat akan memasuki tubuh mereka. Mula-mula muka mereka yang menghitam, disusul seluruh tubuh dan matilah orang yang terluka itu. Melihat dasyatnya ilmu kepandayan pemuda tampan itu dan keadaan mayat kawan-kawan mereka, 6 orang lainnya menjadi pucat dan mereka terbelalak, kemudian tanpa diperintah lagi, mereka melempar senjata, menjatuhkan diri berlutut. Melihat akibat mengerikan dari serangan suling itu mereka pun teringat dan dapat menduga bahwa mereka tentu berhadapan dengan Toksiao Kwei, Iblis Suling Meracun, Sumahok. Sumah Kongcu, Cuan Muda Suma, karena tidak tahu kami telah berbuat kesalahan, mohon sudi mengampuni kami. Mereka meratap. Memang bagi mereka yang telah mengenalnya, pemuda ini selalu disebut Kongcu, Cuan Muda, sebutan yang sesuai dengan penampilannya sebagai seorang bangsawan muda yang hartawan dan terpelajar heran, minta ampun sudah terlambat. Siapa berani menentangku harus mati kata pemuda itu dan dia mendekatkan ujung suling ke mulutnya. Enam orang itu membentur-benturkan dahi pada tanah dan minta-minta ampun dengan tubuh gemetar. Akan tetapi pemuda itu tidak peduli. Beberapa kali dia meniup dan jarum-jarum lembut yang beracun menyambar ke arah mereka. Enam orang itu terjengkang, berkelojotan sebentar dan tewas dengan tubuh menghitam karena leher setiap orang ditembusi jarum beracun. Selagi mereka masih berkelojotan, Sumahok sudah meninggalkan tempat itu, melangkah menuju ke sawah ladang. Para buruh tani tadi melihat apa yang terjadi. Mereka merasa ngeri dan tegang, akan tetapi tidak ada yang berani bergerak atau membuka suara. Mereka tahu bahwa setiap kali ada dua pihak berkelahi, tentu ada yang mati. Akan tetapi baru sekarang dia melihat seorang pemuda, dengan seorang diri saja, dalam waktu sesingkat itu, telah membantai demikian banyak orang. Diam-diam mereka mengeluh, karena akhirnya mereka lah wang akan mendapatkan pekerjaan tambahan, yaitu mengubur mayat-mayat itu. Walaupun tidak ada yang memaksa mereka untuk menguburkan mayat-mayat itu, terpaksa mereka harus menguburnya sendiri karena kalau tidak, mayat-mayat itu akan membusuk dan tentu mereka yang akan merasa tersiksa kalau bekerja di sawah setiap hari. Selain itu, juga dalam hati para buruh tani miskin ini masih terdapat perasaan tidak tega membiarkan mayat-mayat itu terlantar tanpa dikubur. Keadaan para tokoh kengho dan para petani miskin itu membuktikan betapa manusia dibentuk oleh lingkungannya. Para petani itu sendiri kalau meninggal dunia, atau kalau ada sanak keluarganya yang meninggal dunia, atau mati hanya dapat dikubur secara gotong-royong karena tidak mungkin mereka dapat melakukannya sendiri karena mereka tidak mempunyai daya. Karena mereka atau keluarga mereka sendiri kalau mati dikubur oleh pertolongan orang lain, maka tentu saja mereka tidak mungkin dapat membiarkan ada mayat terlantar tanpa ada yang menguburnya. Di dalam setiap masyarakat yang bergotong-royong, seorang anggauta masyarakat itu suka atau tidak suka terbawa untuk bersikap gotong-royong pula. Sebaliknya dalam suatu masyarakat yang bersikap acuh dan mementingkan diri sendiri masing-masing, para anggautanya tentu bersikap demikian pula. Oleh karena inilah maka para bijaksana zaman dahulu selalu menganjurkan kepada para anak cucu dan murid agar memilih sahabat dalam pergaulan mereka. Bersahabat dengan orang pandai, sedikit banyak tentu akan menambah pengertiannya. Bersahabat dengan orang saleh, sedikit banyak tentu akan memperbaiki kelakuannya. Bersahabat dengan orang kaya juga sedikit banyak tentu akan menambah rejekinya. Akan tetapi bersahabat dengan orang jahat, mudah sekali kita terbawa dan terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Bagaimana mungkin kita akan minum teh saja kalau semua sahabat kita minum arak bermabuk-mabukan. Sebaliknya, kalau semua sahabat minum teh, kita merasa sungkan untuk mabuk-mabukan seorang diri saja ketika melihat pemuda bercaping lebar itu menghampiri mereka dan berdiri di tepi sawah memandang kepada mereka. Para buruh tani merasa takut dan tegang, dan mereka itu hanya berani membungkuk dengan sikap hormat tanpa berani mengeluarkan suara. Sumahok memandang ke arah tujuh orang buruh tani yang mengerjakan sawah yang hanya dibantu oleh tujuh ekor kerbau yang menarik luku. Dia mengangkat tangan ke atas melambai dan berseru, Paman sekalian datanglah ke sini, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian tujuh orang itu saling pandang, akan tetapi tentu saja tidak berani membantah. Mereka tidak khawatir, karena mereka tidak merasa mempunyai kesalahan, juga tidak mempunyai apapun untuk diganggu. Kerbau-kerbau itu pun milik majikan sawah, bukan milik mereka. Setelah tujuh orang petani itu datang mendekat, Sumahok lalu berkata kepada mereka, Para paman harap jangan takut. Aku hanya membutuhkan keterangan dari kalian dan kalau keterangan kalian itu kuanggap bermanfaat bagiku, Aku akan memberi hadiah kepada kalian, seorang di antara para petani yang lebih berani bicara, Mewakili kawan-kawannya bertanya, keterangan apakah yang dapat kami berikan kepada Kongcu. Kami hanyalah buruh-buruh tani yang miskin dan bodoh, aku hanya ingin bertanya apakah kalian dalam waktu dekat ini melihat seorang kakek berusia enam puluhan tahun yang pakaiannya serbab putih yang mempunyai tahilalat di dagu. Biasanya dia membawa sebatang pedang dan tak pernah ketinggalan selalu membawa sebuah kipas. Adakah kalian melihatnya lewat di sini atau berada di sekitar daerah ini kakek berpakaian putih bertahilalat di dagu, Membawa pedang dan kipas kata petani itu dan kini tujuh orang itu saling pandang. Benar, apakah kalian melihatnya tanya Sumahok penuh harapan? Apakah yang Kongcu tanyakan itu disebut Pek Imoko? Benar dia Sumahok hampir bersorak saking gembiranya. Jadi kalian melihat dia dan tahu di mana mereka berada, kembali tujuh orang itu saling pandang dan mereka semua menggeleng kepala. Tentu saja hati Sumahok yang tadinya penuh kegembiraan itu, seketika berubah menjadi kecewa sekali dan dia mengerutkan alis, senyumnya mulai aneh karena dia marah. Merasa, dipermainkan, kalian lihat dia menuding ke arah mayat-mayat berserakan itu, aku akan membunuh semua orang yang membuat marah hatiku, akan tetapi aku pun dapat bermurah hati memberi hadiah banyak kepada orang yang menyenangkan hatiku. Kalian jangan main-main. Tadi mengatakan tahu nama kakek yang kucari, sekarang bilang tidak ada yang melihatnya. Lalu bagaimana kalian bisa tahu bahwa yang kucari adalah Pek Imoko? Harap maafkan kami petani-petani bodoh, Kongcu. Adanya kami mengetahui bahwa yang Kongcu cari adalah Pek Imoko karena baru kemarin ini kami juga mendapat pertanyaan yang sama benar dengan pertanyaan Kongcu dan Nona. Yang bertanya itulah yang menyebutkan nama Pek Imoko dan yang menyebutkan ciri-cirinya tadi. Maka, begitu Kongcu menanyakan kakek berpakaian putih, kami segera teringat akan keterangan Nona itu dan menduga bahwa yang Kongcu cari tentulah Pek Imoko. Sumahok tersenyum lagi dan lenyap kemarahannya walaupun dia masih merasa kecewa. Dan bagaimana kalian menjawab pertanyaan Nona itu sama seperti kami menjawab Kongcu. Kami tidak pernah melihat kakek berpakaian putih yang bernama Pek Imoko itu. Kami hanya beritahu bahwa kami tidak melihat kakek itu, akan tetapi kemarin pagi kami melihat serombongan orang berkuda lewat di sini, dari selatan dan mereka menuju ke arah bukit merpati hitam di sana. Mendengar itu, Nona itu nampak gembira sekali dan berkata bahwa itu tentulah rombongan jagoan istana Liusong yang juga mencari Pek Imoko. Maka ia pun segera menyusul ke arah bukit itu, Sumahok mengerutkan alisnya berpikir. Ah, agaknya Kaisar Changbu dari kerajaan Liusong di selatan juga mengirim jagoan-jagoannya untuk merampas mustika itu, pikirnya. Ini gawat. Dia akan menghadapi banyak lawan tangguh sehingga makin menyulitkan usahanya merampas akar bunga gun pasir. Siapakah nama Nona itu tiba-tiba dia tertarik karena dia menduga bahwa tentu Nona itu seorang gadis Kengowo pula yang mencoba peruntungannya memperebutkan mustika itu. Dia tersenyum mengejek ketika mengajukan pertanyaan itu. Kalau ada pasukan jagoan istana, bagaimana mungkin seorang gadis akan mencoba untuk memperebutkan benda itu? Bisa mati konyol. Kami tidak berani bertanya, Kongcu. Ia masih muda, kurang lebih 18 tahun usianya, cantik seperti putri bangsawan, sikapnya keras dan tegas, dan di punggungnya ia membawa sepasang pedang yang sarungnya indah, dan ia pun pandai menunggang kuda dengan tangkas sekali, hem baru saja aku diganggu bajak air dan perampok. Apakah seorang gadis cantik yang melakukan perjalanan seorang diri seperti itu, di daerah ini tidak diganggu orang petani yang mewakili teman-temannya itu menghela nafas panjang? Baru malam tadi kami menguburkan mayat tiga orang yang lelah berani mengganggunya tak jauh dari sini. Mereka adalah tiga orang saudara tiga naga begali yang terkenal lihai sekali di daerah ini. Mereka menghadang nona itu, dan terjadi peiklahian. Akan tetapi hanya sebentar saja. Kami tidak melihat nona itu mencabut pedang, akan tetapi tahu-tahu tiga orang pengeroyok itu telah roboh dan tewas dengan leher hampir putus semua sumahok diam-diam merasa kaget dan kagum. Jelas bahwa nona itu memiliki ilmu pedang yang amat hebat dan pantas saja ia berani mencoba untuk berlumba memperebutkan mustika. Dia lalu memandang ke arah bukit yang ditunjuk oleh petani tadi. Bukit merpati hitam. Kesanalah rombongan jagoan istana liusang pergi, dan kesana pula nona itu pergi. Agaknya pek imoko berada di sana dia mengeluarkan tujuh potong parakial masing-masing ada dua tel beratnya dari buntalan pakaiannya dan melemparkannya ke depan para petani itu. Nah, jawaban kalian cukup berharga itulah upah kalian, seorang sepotong setelah berkata demikian, dia pun berkelebat dan lenyap dari depan tujuh orang buruh tani yang kini menjadi bengong akan tetapi wajah mereka berseri memandang potongan peak yang telah mereka pungut. Belum pernah selama hidup mereka memegang potongan peak seberat itu. Malam ini mereka akan menggali lubang besar dan mengubur mayat-mayat itu tanpa mengomel. Kaum sesat di daerah tak bertuhan di sepanjang sungai Huai menjadi geger. Mereka merasa sial sekali karena dalam waktu beberapa hari di daerah itu bermunculan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan banyak gerombolan bajak air sungai maupun perampok mengalami nasib sial bertemu dengan mereka dan mati konyol. Berita ini tersiar luas dan para gerombolan penjahat itu maklum bahwa daerah rawan itu kedatangan orang-orang yang memiliki tingkat jauh lebih tinggi dari mereka, maka gerombolan yang biasanya ganas dan kejam itu menjadi gentar dan tidak ada yang berani keluar. Mereka juga mendengar bahwa banyak datuk kengow dan pendekar perkasa, bahkan kabarnya jagoan istana kerajaan Liusau maupun kerajaan Huai, sedang memperebutkan benda mustika yang berada di daerah itu. Tentu saja banyak penjahat mengilar mendengar ini, akan tetapi karena maklum bahwa yang berebutan adalah orang-orang dari tingkatan tinggi, mereka tidak berani ikut-ikutan, bahkan menjauhi bukit merpati hitam yang agaknya menjadi tujuan para datuk dan para pendekar itu. Bukit itu disebut bukit merpati hitam karena di puncak bukit yang tidak begitu tinggi itu dijadikan sarang ribuan atau bahkan puluhan ribu ekor burung merpati yang sebagian besar berbulu hitam. Di waktu pagi dan senja, dapat dilihat burung-burung itu pergi dan pulang, dan kadang nampak burung-burung itu terbang beriringan amat tinggi sehingga dari bawah kelihatan seperti seekor naga hitam terbang di angkasa. Bukit itu sendiri tidak terlalu besar, sedang aja dan dari kaki sampai ke lereng bukit, penuh dengan hutan liar. Tanah pegunungan ini tidak subur, mengandung kapur. Bahkan puncaknya nampak putih dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang dan kering, berlubang-lubang dan banyak guhanya. Itulah sebabnya maka burung-burung merpati itu bersarang di sana, apalagi tempat itu memang jarang didatangi manusia. Untuk apa bersusah payah mendaki bukit sampai ke puncak kalau melalui hutan liar penuh semak berguri dan di puncaknya hanya merupakan bata kapur belaka yang sama sekali tidak menarik. Akan tetapi, pada hari ini bukit itu merupakan tempat yang amat penting. Mula-mula, serombongan orang berkuda mendaki bukit itu, dan di antara mereka terdapat pula pek imoko. 12 orang jagoan istana wei mengawalnya, bukan saja untuk mengawal dan menjaga keselamatan pek imoko yang menjadi utusan kaisar wei taong akan tetapi juga untuk mencegah agar pek imoko yang baru diterima sebagai pembantu itu tidak akan mengkhianati kaisar kerajaan wei. Hanya pek imoko seorang yang berpakaian seperti orang hon walaupun dia sendiri juga bukan orang suku bangsa Hansa Ali. 12 orang jagoan istana itu semua berpakaian seperti biasa pakaian para jagoan atau perwira bangsa tartar yang menguasai daratan Cina bagian utara pada waktu itu. Mereka semua mengenakan topi yang dihias bulu ekor Raja Wali, dan di kanan-kiri ada ekor tupai yang panjang bergantung sampai ke pundak. Kalau bulu ekor Raja Wali itu berwarna kehitaman dan mencuat ke atas, ekor tupai itu berwarna putih seperti kapas. Wajah mereka rata-rata angker dan keras, dan raksasa kembar Liao Chu dan Liao Bu juga berada di antara mereka. Mereka masing-masing menunggang kuda yang besar dan bagus. Karena mereka 13 orang itu memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka tentu saja mereka merasa kuat dan tidak membutuhkan pengawalan pasukan yang hanya akan menarik perhatian orang saja. Mereka ingin melakukan perjalanan diam-diam dan berahasia seperti yang dikehendaki pek imoko yang bagaimanapun juga masih merasa khawatir Sekalau-kalau para tokoh Kang Ou mengetahui akan mustika yang dia sembunyikan di puncak bukit merpati hitam itu. Terutama sekali dia takut kepada bekas guru dan majikannya, yaitu Bueng Tiamowi Yang Se. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu putri majikannya itu pernah menemuinya dan menuntut dikembalikannya mustika yang dia curi dari gurunya itu. Pek Imoko bukan seorang bodoh. Betapapun rapatnya rahasia itu disimpan, dan betapa hati-hati mereka melakukan perjalanan agar jangan diketahui orang, dia dapat menduga bahwa tentu ada saja yang tahu dan karenanya dia pun sudah berunding dengan teman-temannya dan mengatur siasat bagaimana kalau sampai mereka menghadapi orang-orang pandai yang mencoba untuk mengganggu usaha mereka mengambil mustika itu, atau yang hendak merampas akar bunga gun pasir. Ketika hampir tiba di puncak bukit itu, Pek Imoko dan 12 orang rekannya turun dari atas kuda dan menambatkan kuda mereka di pohon terakhir yang dapat tumbuh di lareng bukit. Bukan saja perjalanan mendaki puncak memang sulit kalau dilakukan dengan berkuda, akan tetapi melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ini merupakan rencana dan siasat yang diatur oleh Pek Imoko Kalau kalau nanti mereka menghadapi gangguan musuh. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke puncak dengan jalan kaki. Pek Imoko menjadi penunjuk jalan, berada di depan diiringkan 12 orang jagoan istana yang selalu waspada dan siap tempur. Pek Imoko sendiri masih menggantungkan pedangnya, namun kipasnya berada di tangan kiri dan kadang-kadang dia penggunakan untuk mengipasi lehernya Karena pendakian itu membuat tubuh terasa panas. Setelah tiba di puncak, matahari telah naik cukup tinggi dan hari itu cerah sekali Di sepanjang perjalanan mendaki puncak tadi, 13 orang jagoan istana dari lok yang ini selalu memandang ke sekeliling dan mereka merasa lega karena tidak pernah melihat bayangan orang yang mengikuti mereka Juga tidak terdengar suara yang mencurigakan. Akan tetapi ketika mereka tiba di bagian puncak yang datar, di mana terdapat puncak terakhir berupa dinding batu kapur yang berlubang-lubang dan menjadi sarang burung-burung merpati hitam Tiba-tiba saja muncul 15 orang dari balik batu-batu kapur besar yang berserakan di situ, ada pula yang keluar dari guha-guha Kiranya di situ telah menanti 15 orang jagoan istana kerajaan liusang Inilah para jagoan yang diutus Kaisar Cangbu untuk mengejar Pek Imoko ke utara dan merampas mustika akar bunga gun pasir itu Mereka telah menyebar metu-metu dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Pek Imoko dan 12 orang jagoan istana kerajaan Tartar atau dinasti WI di utara sedang melakukan perjalanan ke bukit merpati hitam Mereka mendahului naik ke puncak bukit ini dari arah lain dengan mengambil jalan yang lebih dekat dan menanti kemunculan Pek Imoko dan kawan-kawannya sejak pagi tadi Tentu saja Pek Imoko dan kawan-kawannya terkejut Dari pakaian dan sikap mereka, tahulah dia dan kawan-kawannya bahwa mereka berhadapan dengan para jagoan dari kota Raja Liusang Bahkan mereka semua tahu siapa pria berusia 50 tahunan yang memimpin rombongan itu Dia itu bukan lain adalah Jenderal Pung Chin yang amat terkenal sebagai Panglima Pasukan Pengawal Istana Dan dikabarkan memiliki ilmu silat dan ilmu perang yang hebat Pek Imoko dan kawan-kawannya memang sudah menduga akan adanya orang-orang yang mungkin akan mencoba Untuk merampas mustika yang akan mereka ambil dari tempat simpanan Pek Imoko Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengira bahwa calon lawan mereka adalah para jagoan Istana Kerajaan Liusang Akan tetapi karena mereka memang sudah merencanakan siasat dan telah bersiap-siap Mereka pun tidak merasa gentar Jenderal Pung Chin yang sudah mengenal Pek Imoko Tersenyum dingin ketika melihat Pek Imoko bersama para jagoan Islana Kerajaan Wai yang menjadi musuh Kerajaan Kaisarnya Aha, kiranya kaki tangan pemberontak di Namping Jeng menjadi pelarian dan buruan pemerintah Kini telah bekerja sama pula dengan orang-orang biadab tartar dari utara Hem, bagus Dosamu berlipat ganda Ciong Kuile, menyerahlah engkau pengkhianat Pek Imoko memperlihatkan sikap menentang Orang sipau yang memerontak terhadap Kerajaan Liusang adalah kepala daerah Namping Aku hanya bekerja kepadanya, aku tidak mempunyai urusan dengan pemerontakan Jenderal Pung Chin, aku tidak mempunyai urusan denganmu Dan aku tidak akan suka menyeretkan diri untuk ditawan olehmu Kata-kata itu mengandung isyarat bagi teman-temannya untuk bergerak dan dengan serentak 12 orang jagoan istana itu sudah menggerakkan senjata masing-masing Menyerang 15 orang jagoan Liusang Tentu saja 15 orang jagoan itu dengan marah menyambut serangan itu dan terjadilah pertempuran yang seru dan mati-matian di puncak bukit tandus itu Menurut yang telah direncanakan Pek Imoko dan kawan-kawannya Kalau muncul lawan-lawan yang hendak mengganggu pengambilan mustika Para jagoan istana kerajaan WI itu bertugas untuk menyerang mereka sehingga Pek Imoko mendapat kesempatan untuk mengambil mustika itu tanpa ada yang mengetahuinya Biarpun kini, di luar dugaan mereka, yang muncul adalah 15 orang jagoan dari pemerintah yang menjadi musuh mereka Rencana itu tetap dilaksanakan 12 orang jagoan tartar itu dengan serentak menyerang pihak lawan yang 15 orang jumlahnya Sedangkan Pek Imoko sendiri diam-diam menyelinap pergi dan lenyap ke dalam sebuah di antara guha-guha yang banyak terdapat di dinding kapur itu Dia memasuki guha yang berbentuk terowongan yang dalam Setelah memasuki terowongan sejauh ratusan meter, dia berhenti dan mengerahkan tenaga sinkang, mendorong batu besar yang berada di sebelah kiri dinding terowongan Batu besar yang bagi orang lain tentu hanya merupakan balu dinding seperti yang lain itu mengeser dan nampaklah lubang terowongan lain Pek Imoko memasuki terowongan ini dan di tempat yang tersembunyi inilah yang menyembunyikan mustika yang diperebutkan itu Dia mengambil sebuah peti hitam sebesar 20 cm persegi, membuka tutupnya dan dia tersenyum melihat benda mustika itu masih berada di situ Hanya merupakan sepotong akar yang mirip sebuah tangan manusia, baik bentuk maupun ukurannya, hanya jari-jari tangan itu agak panjang dan ujungnya bergantungan banyak akar rambut Dia mengambil akar itu dan memasukkannya ke dalam saku jubahnya, menutup kembali peti kosong dan membiarkannya di tempat yang tadi Kemudian dia berlari keluar melalui terowongan yang menembus ke samping puncak bukit itu, yang berlawanan dengan bagian di mana terjadi pertempuran Inilah siasat yang telah diatur oleh Pek Imoko Selagi teman-temannya menahan para lawan, dia dengan aman dapat mengambil benda yang amat diharapkan oleh Kaisar Weitaong itu Dan kudanya pun sudah siap menantinya di bawah puncak Setelah nanti dia tiba di tempat penambatan kuda-kuda itu, baru dia akan melepas tanda panah api ke udara untuk memberitahukan teman-temannya agar mereka dapat pergi meninggalkan puncak Dengan hati girang, membayangkan betapa dia tentu akan mendapatkan kedudukan tinggi dan hadiah besar dari Kaisar Weitaong Dan selanjutnya hidup sebagai seorang pejabat tinggi yang dihormati dan berenang di dalam kemuliaan dan kemawahan Pek Imoko menyelinap di antara batu-batu kapur, menuruni puncak menuju ke hutan pertama di lareng bawah puncak di mana mereka tadi menambatkan kuda Hutan pertama itu sudah dekat, tinggal ratusan meter lagi Begitu dia sudah meloncat ke atas punggung kudanya, lalu melepaskan panah api Berarti dia telah berhasil dan akan dapat lebih dahulu melarikan diri ke utara Membawa akar bangagun pasir tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya telah berdiri serang gadis yang tersenyum mengejek kepadanya Pek Imoko terbelalak memandang karena gadis itu bukan lain adalah Hou Yang Hui Hong, putri bekas guru dan majikannya Satu-satunya orang di dunia ini kecuali gurunya yang sama sebalik tidak ingin dia jumpai di saat seperti itu Akan tetapi, dia tidak takut karena dia maklum bahwa betapa lihaipun putri bekas gurunya itu, dia percaya bahwa dia masih mampu mengatasinya karena dia lebih berpengalaman dan memiliki lebih banyak tipu muslihat dalam ilmu silat mereka yang berasal dari satu sumber Hem, iblis busuk, murid murtad dan hianat, kau kira akan mampu lepas dari tanganku? Serahkan kembali mustika milik ayahku lalu serahkan tangan kananmu untuk kubuntungi sebagai hukumanmu Atau terpaksa aku akan membunuhmu Hou Yang berkata, suaranya galak Hukuman potong tangan ini memang merupakan jenis hukuman yang biasa, dilakukan Bueng Tiamu Yang seterhadap orang-orang yang suka mencuri, merupakan hukuman yang berlaku di daerah lembah Bukit Seluman Di bagian manapun di dunia ini, setiap kelompok manusia, baik yang dinamakan sudah beradab, setengah beradab, atau masih biadab, membentuk masyarakat Kemudian masyarakat yang membentuk pemerintah atau kepala suku dengan para pembantunya pemerintah atau kepala suku bagi yang belum mempunyai pemerintahan, lalu mengadakan hukum-hukum Hukum diadakan dengan maksud menegakkan keadilan, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah untuk kemudian dihukum sesuai dengan peraturan Memang, niat itu baik sekali, terutama untuk menghapus hukum rimba, yaitu yang kuasa dan yang kuat selalu menang dan selalu benar Hukum pada hakikatnya diadakan orang untuk melindungi mereka yang lemah, mereka yang tidak mampu melindungi diri sendiri, hukum diadakan untuk melindungi mereka yang akan dijadikan korban kesewenang-wenangan dari mereka yang berkuasa dan kuat Akan tetapi sungguh menyedihkan kalau dilihat betapa di bagian manapun di dunia ini, hukum bahkan menjadi alat bagi yang kuasa dan yang kuat untuk membenarkan diri sendiri secara sah Kalau sebelum adanya hukum, mereka itu selain menang dan benar karena kekuasaan dan kekuatan, setelah adanya hukum, mereka menang dan benar menurut hukum Bahkan yang dapat dihukum hanyalah yang berada di bawah, dan yang mengeterapkan hukum tentulah pihak atasan Kalau yang bawah hendak mengeterapkan hukum kepada pihak atasan, itu namanya bukan menegakkan hukum, melainkan pemerontakan Begitulah kenyataannya yang terjadi di seluruh dunia, secara tertelubung maupun terang-terangan Ada hukum ataupun tidak, yang kuasa dan yang kuat tetap saja menang dan benar, tiada bedanya dengan hukum yang berlaku di rimba Hanya binatang-binatang seperti harimau, singa, gajah, banteng, beruang, mereka yang kuat-kuat, atau yang besar-besar, atau yang bergerombolan seperti serigala, mereka sajalah yang selalu menang dan benar Kelenci, kejang, tikus, mereka yang kecil-kecil, ahah hanya menjadi makanan yang besar-besar Wajah Pak Imoko sejenak berubah pucat, kalau dia mengingat atau membayangkan bekas guru dan majikannya Bueng Tiamowi yang set, dia sungguh merasa ketakutan sekali Untung bukan datuk itu yang berhadapan dengan dia, karena kalau datuk itu yang kini berada di dengannya Diapapun takkan mampu melindungi tangannya dibuntungi atau bahkan leharnya Akan tetapi, yang dihadapinya hanya Oyang Hui Hong, seorang gadis berusia 18 tahun Betapapun lihainya, dia akan dapat menandinginya Hanya yang membuat dia marah adalah karena kemunculan gadis ini tentu saja dapat mengacaukan rencananya Dia tidak dapat cepat meninggalkan tempat itu dan memberi tahu kawan-kawannya Kalau sampai para jagoan Liu Sang itu dapat mengejarnya, tentu dia berada dalam bahaya Maka, dia harus lebih dulu membunuh gadis ini, lebih cepat lebih baik Mampuslah dia membentak dan tiba-tiba saja nampak sinar pedang meluncur ke arah leher Hui Hong Disusul totokan ujung, gagang kipas ke arah dada Huh, iblis busuk Hui Hong memaki dan dengan lincah sekali Ia pun sudah meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari dua serangan maut itu sambil mencabut sepasang pedangnya Tanpa membuang waktu, ia pun segera menggerakkan kedua pedang itu dan balas menyerang Terjadilah pertandingan yang hebat antara dua orang yang memiliki ilmu silat dari satu guru itu Keduanya sudah mengenal ilmu silat dan gerakan masing-masing Maka agak tukarlah bagi mereka untuk dapat berhasil dengan serangan mereka Permainan pedang dan kipas di kedua tangan Pek Imoko pada dasarnya juga merupakan ilmu pedang pasangan Hanya pedang kiri diganti dengan kipas untuk membingungkan lawan Bukan itu saja, juga kipas itu mengandung alat rahasia untuk melepas jarum beracun dari gagangnya yang berlubang Juga selain dapat dipergunakan sebagai pedang, dapat dipakai menotok jalan darah lawan Hui Hong sudah mengenal kipas ini, maka biarpun beberapa kali Pek Imoko mencoba untuk menyerang lawannya dengan jarum beracun Selalu serangan itu gagal dan jarum-jarumnya dipukul runtuh oleh pedang Hui Hong Bagaimanapun juga, harus diakui bahwa Pek Imoko menang pengalaman dan lebih matang gerakannya Hanya kelebihan ini tidak berarti karena gadis itu menutup kekurangannya dengan kelebihannya dalam hal ginkeng, ilmu meringankan tubuh Gadis itu dapat bergerak-gerak lebih cepat Dan dalam hal tenaga sintang, Hui Hong dapat menandingi bekas pembantu ayahnya itu Maka dapat diduga bahwa perkelahian mati-matian itu akan berlangsung lama dan sukar diduga siapa yang akhirnya akan menang Kering-kering, terangkat tanda seru Pek Imoko terhuyung dan meloncat ke belakang Mukanya berubah dan matanya terbelalak Dia tidak mengenal jurus yang baru saja dimainkan gadis itu untuk menyerangnya sehingga hampir saja lehernya tercium ujung pedang kiri gadis itu Hui Hong tersenyum mengejek Kau kira telah mengenal semua ilmu pedangku katanya dengan ada memandang rendah Kau kira ayah begitu bodoh untuk tidak membekali aku dengan ilmu baru sebelum menyuruh aku mencarimu Iblis busuk tolol, sekarang engkau mati Hui Hong kembali memainkan sepasang pedangnya Akan tetapi kini dengan gerak-gerakan aneh yang tidak dikenal Pek Imoko Sehingga dia terkejut dan hanya mampu memutar pedang dan kipasnya untuk melindungi dirinya Karena dia tidak mampu menduga ke arah mana gulungan dua sinar pedang lawan itu akan menyambar Dalam beberapa jurus saja dia terdesak mundur terus Pada saat Pek Imoko terdesak, tiba-tiba terdengar bunyi suling ditiup orang Suaranya melengking, naik turun tinggi rendah dan merdu sekali Biarpun mungkin bagi orang lain suara ini biasa saja Suara sebatang suling yang dimainkan orang Namun bagi Pek Imoko maupun Hui Hong terkejut sekali dan otomatis keduanya menahan senjata dan meloncat ke belakang Mereka berdua menyangka bahwa yang datang adalah Kui Siao Giamong Sumakuan, Datuk Besar Majikan Bukit Bayangan Iblis Kalau Datuk itu yang datang, celakalah, demikian pikir Pek Imoko maupun Hui Hong Sumakuan adalah seorang Datuk Sakti yang kepandainya setingkat dengan Ayah Hui Hong Maka tentu saja kedua orang itu merasa jerih Akan tetapi, ketika keduanya menoleh, ternyata yang muncul dan yang kini sudah menurunkan sulingnya Dan tidak meniupnya lagi adalah seorang pemuda yang tampan sekali Tok Siao Kwei Sumahok seru Pek Imoko yang mengenal pemuda itu sebagai putra tunggal sumakuan Sumahok tersenyum dan deretan giginya berkilat Aha, kiranya Pek Imoko masih mengenal aku? Bagaimana kabarnya, Moko kata pemuda itu dengan sikap seorang yang kedudukannya lebih tinggi Baik-baik, Sumah Kongcu, kata Pek Imoko yang mengharapkan bantuan pemuda putra Datuk Besar itu Dan bagaimana dengan Kongcu sendiri? Apalah yang Kongcu kehendaki maka datang ke tempat ini mendengar pertanyaan itu Sumahok tertawa dan mengerling ke arah Hui Hong Gadis itu pun memandang kepadanya dan diam-diam Ia harus mengakui bahwa pemuda putra Datuk Hui Siao Giamung itu memang tampan dan gagah sekali Walaupun senyum dan pandang matanya membuat ia merasa tidak sedap di hati Hahaha, pertanyaan yang aneh dan lucu, Moko Biarlah ku jawab begini saja Aku kebetulan lewat dan melihat engkau bertanding Eh, maksudku terdesak oleh gadis cantik ini Bukankah adik yang manis ini puteri dari paman Bu Engkia Mowi Yangse yang terkenal itu Yang pernah menjadi guru dan majikanmu, Moko? Pek Imoko dan Hui Hang niam diam harus memuji kecerdikan Sumahok Akan tetapi Hui Hang hanya tersenyum mengejek tanpa mengatakan sesuatu Bagaimana Kongcu bisa menebak dengan tepat? Pernahkah Kongcu bertemu dengan Nona Ooyang Hui Hang ini di dalam benak Pek Imoko sedang bekerja keras untuk mencari jalan keluar yang baik dari ancaman ini? Dia harus dapat menarik putra Datuk Besar ini di pihaknya Kalau terjadi kebalikannya dan dia dikeroyok dua, jelas itu berarti bencana baginya Kembali Sumahok tersenyum dan menggerak-gerakan sulingnya dengan sikap gagah untuk berlagak Haha, apa sukarnya? Biarpun aku belum pernah bertemu dengan Nona Ooyang Aku sudah mendengar tentang namanya Dan melihat gaya permainan siang kiam tadi Mudah diduga siapa ia Juga, kalau ia mencarimu lalu menyerahmu Siapa lagi kalau ia bukan putri Paman Ooyang Se yang tentunya hendak minta kembali akar bunga gun pasir yang telah kau larikan dari lembah bukit seluman Bukankah benar begitu, adik Ooyang Hui Hang yang baik Hui Hang cemberut? Hem, biarpun tebakanmu benar, apa anehnya tebakan itu? Semua orang juga bisa menebaknya Dan aku pun bukan adikmu, dan tidak suka kau sebut adik yang baik Tak perlu kau merayuku, karena kata-katamu tentu sama beracunnya dengan sulingmu Sumahok-sumahok tidak menjadi marah, bahkan tertawa bergelap mendengar ucapan galak ini Hahaha, engkau memang manis sekali Hang Moi, adik Hang, yang baik Hahaha melihat sikap pemuda itu demikian manis dan akrab Tentu saja Bukimoko menjadi khawatir bukan main Sumah Kongcu, bantulah aku menghadapi gadis ini Kalau kita berdua melawannya, tentu kita dapat menangkapnya Ia begitu cantik, apakah Kongcu tidak ingin memilikinya? Nah, kau bantu aku, dan ia menjadi milikmu Juga, aku akan memintakan hadiah yang besar untuk Kongcu kepada Kaisar Weitaong Sumahok memandang kepadanya dengan alis berkerut Pekimoko, apakah kau kira aku ini seorang yang tolol dan suka mengabdi kepada orang tartar macam yang kau? Aku memang telah jatuh cinta kepada adik Ouyang Huihang ini, akan tetapi aku akan melamarnya dengan resmi Nah, berikan akar bunga gulun pasir itu kepadaku, baru kuampuni nyawamu Mustika itu akan ku kembalikan kepada Paman Ouyang ketika aku dan ayah datang melamar adik manis ini Untuk membalas budi, tentu Paman Ouyang akan suka menerima aku sebagai mantu celaka, pikir Pekimoko dengan muka pucat Akan tetapi karena dia bukan berhadapan dengan datuk besar Kui Siaw Giamong, melainkan hanya putranya yang masih muda, dia pun tidak gentar Bocah sombong, kau kira aku takut padamu Diajak kerjasama tidak mau, baik, mari kita lihat siapa di antara kita lebih liai Dia pun segera menyerang dengan pedang dan kipasnya Sumahok yang maklum akan kelihatan Pekimoko, segera mengerahkan tenaga Sienkeng pada sulingnya dan menangkis, lalu balas menyerang Setelah terjadi serang menyerang beberapa gebrakan, masing-masing mendapat kenyataan bahwa kepandayan mereka berimbang Nona Ouyang daripada mustika terjatuh di tangan bocah ini, lebih baik ku kembalikan kepada ayahmu Nah, kau bantulah aku kata Pekimoko bukan karena dia takut kalah, melainkan dia maklum bahwa untuk mengalahkan pemuda ini bukan soal memudah Dan yang dia takuti adalah kalau para jagoan istana dari Liusang datang ke tempat itu Tiba-tiba Hui Hang menggerakkan sepasang pedangnya dan ia menyerang Sumahok Tentu saja Pekimoko menjadi girang, sebaliknya Sumahok terkejut bukan main Terang-terang gak tanda seru dua kali sulingnya menangkis dan dia mendapat kenyataan bahwa Putri Bu Nkiam, pedang tanpa bayangan Ouyang seitu memiliki Sien Keng yang tak kalah kuat olehnya Dia semakin kagum akan tetapi juga merasa penasasan sekali Hang Moi tanda seru aku bukan apa-apamu, tak usah menyebut Hang Moi, Dinda Hang Hang Moi segala bentak Hui Hang sambil menyerang lagi dengan pedangnya Sumahok meloncat ke belakang Nona Ouyang, apakah engkau percaya kepada omongan orang yang telah berhianat kepada ayahmu ini? Dia menipumu Dia tidak akan mengembalikan mustika itu Mari kita bunuh si Jahanam itu akan tetapi mana pemuda itu tahu akan isi hati Ouyang Hui Hang Gadis ini khawatir kalau benar-benar benda pusaka itu terjatuh ke tangan Sumahok Kemudian Sumahok dan ayahnya, Datuk Sumahokan datang melamarnya kepada ayahnya Sambil mengembalikan akar bunga gun pasir tentu ayahnya akan merasa sungkan untuk menolaknya Daripada hal yang membuatnya khawatir itu benar terjadi Lebih baik benda langka itu tetap berada di tangan Pek Imoko dan Kelak Ia akan dapat mencarinya dan merampasnya lagi itulah sebabnya mengapa ia menyerang Sumahok Sehingga seolah-olah ia setuju dengan ajakan bekas pemantu dan murid ayahnya itu Melihat gadis itu benar-benar menyerang Sumahok dengan dasyat Tentu saja Pek Imoko menjadi girang Tak disangkanya bahwa siasatnya berhasil Dia sendiri tidak tahu bahwa penyerangan gadis itu terhadap Sumahok sama sekali Bukan karena keberhasilan siasatnya Dia pun cepat menggerakkan pedang dan kipasnya membantu Ooyang Huihang mengeroyok Sumahok Tingkat kepandayan tiga orang ini dapat dikata seimbang Maka kini menghadapi dua orang Tentu saja Sumahok menjadi terdesak hebat Untung pada saat itu Pek Imoko segera teringat bahwa andai kata dia dan Huihang berhasil merobohkan Sumahok Tetap saja dia harus kembali menghadapi Huihang yang tentu menuntut dikembalikannya akar itu Teringat akan hal ini juga karena khawatir para jagoan istana liusang akan datang ke situ Pek Imoko pura-pura terhuyung ketika suling di tangan pemuda itu menangkis pedangnya Akan tetapi dia bukan terhuyung begitu saja Bahkan sempat terjengkang lalu bergulingan sampai jauh Kemudian meloncat dan melarikan diri baik Huihang maupun Sumahok melihat akal bulus Pek Imoko ini Keparat Jangan lari bentak Huihang akan tetapi ia tidak sempat melakukan pengejaran Karena Sumahok memperhebat serangan sulingnya kepada gadis itu sambil tertawa-tawa Sumahok dihadapkan kepada dua pilihan yaitu merampas akar bunga gun pasir atau menawan Huihang Dan agaknya dia memilih yang kedua Haha sekarang aku tahu mengapa engkau menyerangku Engkau tidak ingin akar itu terjatuh ke tanganku Ya? Baik, ada Caroline yang akan memaksa engkau menerima pinanganku kelak Kalau engkau sudah menjadi milikku Mustahil engkau akan berani menolak lamaran ayahku untuk menjadi istriku Hahaha wajah Huihang berubah merah sekali saking marahnya Jahanam busuk, lebih baik aku mati daripada menerima lamaran iblis macam engkau Dan jangan harap engkau akan dapat mengalahkan aku Gadis itu memperhebat gerakan sepasang pedangnya Sumahok terkejut dan cepat dia memutar sulingnya Namun, gerakan gadis itu sungguh luar biasa cepatnya sehingga nyaris lengan kirinya terbacok Terpaksa dia melempar tubuh ke belakang dan jatuh terjengkang Kiranya pemuda yang amat serdik ini tadi melihat contoh yang dilakukan Pek Imoko dan meniru kelicikan orang itu Begitu terjengkang, dia bergulingan dan Huihang yang kini sudah naik darah oleh ucapan penuda tadi Melilat kesempatan baik ini segera mengejar, menubruk untuk memberi tusukan-tusukan maut dengan kedua pedangnya Pada saat dia bengulingan Sumahok menggunakan tangan kiri dimasukkan ke saku dalam bajunya dan pada saat Huihang menubruk ke depan Tangan kirinya bergerak cepat ke arah muka gadis itu Yang nampak hanya sinar merah dari sehelai sapu tangan merah yang dikebutkan oleh Sumahok Huihang sama sekali tidak menyangka akan kecurangan ini Apalagi melihat bahwa yang menyambar ke arah mukanya hanya ujung sehelai sapu tangan Maka ia hanya miringkan kepalanya dan melanjutkan serangan pedangnya yang menusuk ke arah dada Sumahok menggulingkan tubuhnya dan tusukan itu luput Sumahok meloncat dan menjauh Ketika Huihang hendak mengejar, tiba-tiba gadis itu terhuyung Memegangi kepalanya yang tiba-tiba menjadi pening Matanya gelap dan taulah ia bahwa sapu tangan tadi mengandung bubuk pembius yang amat kuat Jahanam kau tanda seru ia memaki, hendak menyerang sambil mengerahkan tenaga Akan tetapi ia terpelanting dan tentu akan terbanting jatuh Kalau saja Sumahok tidak cepat menerimanya dalam rangkulan sambil tersenyum penuh kemenangan Ketika ia membuka kedua matanya, Huihang mendapatkan dirinya terlentang di dalam sebuah guha Bertilamkan rumput dan daun kering Ia teringat, kaget dan mencoba untuk bangun Akan tetapi tidak dapat menggerakkan kaki tangannya Ia tahu bahwa ia dalam keadaan tertotok Ha, engkau sudah sadar, sayang Huihang menoleh ke kanan dan melihat Sumahok duduk di dalam buha itu Tersenyum kepadanya Jahanam, lepaskan totokan ini kata Huihang dan dengan matel Terbelalak ia melihat ke arah pakaiannya Ia merasa lega karena pakaiannya masih lengkap Dan ia tahu bahwa pemuda itu belum melakukan hal yang baginya amat mengerikan Lebih hebat daripada maut Pemuda itu belum memperkosanya Haha, tenanglah, Hang Moi Kalau aku mau, alangkah mudahnya tadi memperkosamu selagi engkau tingsan Akan tetapi aku tidak mau aku ingin engkau menyerahkan diri kepadaku dalam keadaan sadar dan sukarela Cih, tidak sudi Bebaskan aku dan mari kita berkelahi sampai seorang di antara kita mati Engkau Jahanam yang curang, pengecut Engkau menggunakan racun pembius Hahaha, memang sudah lupakah engkau bahwa aku ini Toksiao Kwei, iblis suling beracun Racun adalah permainanku sejak kecil, manis Dan aku ingin menundukkanmu dalam keadaan utuh Tidak terluka, maka terpaksa aku menggunakan bubuk racun pembius Haha, sebentar lagi akan ku bebaskan engkau agar dapat menyerah kepadaku dengan penuh kesadaran Hahaha apa yang akan kau lakukan Keparat wajah Hui Hang menjadi pucat dan matanya terbelalat Pemuda itu menghampirinya Lalu mengikat kedua pergelangan tangan dan kakinya dengan tali kulit yang amat kuat Dan mengikatkan ujung tali-tali itu pada empat batang besi yang dia tanam kuat-kuat di lantai guha Keadaan gadis itu sama sekali tidak berdaya Kedua lengannya terpentang, juga kedua kakinya Setelah merasa yakin bahwa kedua kaki dan tangan gadis itu tidak akan dapat lepas dari ikatan Sumahok membebaskan totokannya, Jahanam kau Kalau engkau berani menodaiku, ayahku tentu akan menghancurkan kepalamu dalam ketakutan yang amat sangat Namun ditahan-tahannya, Hui Hang berteriak Namun, Sumahok tersenyum Hang Moi, ayahmu adalah seorang datuk, seperti juga ayahku Dia tidak akan marah, apalagi kalau ayah datang sendiri meminang dan mengantarkan akar itu Goblok kau Akar itu dilarikan Pek Imoko Cepat kejar dia teriak Hui Hang penuh harapan untuk mengalihkan perhatian Sumahok Haha, kalau engkau lepas, sukar untuk menangkapmu kembali, Hang Moi Kalau hanya Pek Imoko yang lari, apa sih sukarnya mencari dia dan merampas akar itu? Andaikan aku tidak berhasil, aku akan minta bantuan ayah dan pasti kami berhasil Nah, sekarang engkau harus menyerah kepadaku, Hang Moi Terpaksa ku lakukan ini agar kelap engkau tidak mungkin lagi dapat menolak pinanganku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!